Ditanya strategi politik identitas oleh media Australia, Anies malah ngeles soal akal sehat? Ini jelas blunder, sepandai orang menyembunyikan bangkai, pasti kecium juga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. If you give you an example, if the candidates were different in term of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played them. Let me continue that. So that's the same thing when there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue coming to equations. But how you play that card can be a very, very subtle, very, you know, not ugly, not nasty. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonikan diri dan juga gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa kelompok Anies menolak, bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Dan sekarang pada saat dia safari politik di mana-mana, orang juga mengatakan, Wah Anies bukan menyebarkan politik identitas, mengglorifikasikan diri, bukan tempat untuk mendeklarasikan diri, apalagi politik praktis. Jadi sahabat Indonesia sudah terang beneran, tidak terbantahkan bahwa politik identitas pasti akan dilakukan oleh Anies Baswedan lagi untuk mencapai ambisinya menjadi presiden. Maka kata-kata Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjaga supaya tidak terjadi politik identitas di Pilpres 2024, patut kita pertanyakan. Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertanggung dengan membawa-bawa agama. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah Nasdem konsisten dengan sikapnya sekarang untuk tidak bermain di politik identitas? Atau justru mereka berselancar di tengah ombak yang keras? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Saya juga bengong. Kami semua bengong. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi narasumber dalam sebuah wawancara bersama media asal Australia, yaitu ABC News. Dalam kesempatan itu, ia ditanya banyak hal, termasuk cap politik identitas. Anies kemudian menegaskan, dalam mengambil kebijakan, ia tidak akan pernah terpengaruh oleh para pengusungnya di pemilu. Ia mencontohkan saat dirinya menjabat gubernur DKI Jakarta. Saat itu, stigma terhadap Anies sebagai pemimpin yang memainkan politik identitas melekat pada dirinya. Hal itu tentu imbas saat pilkada DKI Jakarta 2017. Tapi menurutnya, selama 5 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta, ia melakukannya dengan baik. Kebijakan yang diambil tidak mendiskriminasi pihak manapun. Kini, ia kembali akan bertarung dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tiga partai telah mengusungnya, Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, ingatan publik masih segar saat pilkada 2017 di Jakarta. Julukan Bapak Politik Identitas juga terlanjur melekat pada dirinya. Apakah ex-menteri pendidikan dan kebudayaan ini akan tetap menggunakan politik identitas pada Pilpres 2024? Pertanyaan itulah yang dilontarkan jurnalis Beverly O'Connor dalam siaran program berita ABC Australia. Jadi dalam hal ini Anda tahu, Anda mendapat dukungan dari tiga partai besar. Dan lagi, satu lagi adalah kelompok islamis konservatif Partai Islamis. Apakah Anda berkomitmen untuk tidak menempuh jalan itu lagi? Apakah Anda akan mencoba dan memisahkan agama dari pencalonan presiden Anda? Tanya sang jurnalis dilansir dari akun Twitter Anies Baswedan, Senin 13 Maret 2023. Anies menjelaskan, dalam pengambilan kebijakan, ia selalu mendasarkan pada empat hal. Pertama adalah prinsip kesetaraan, kepentingan umum, akal sehat, hukum, aturan, dan peraturan. Jadi menurut Anies, hal ini bukan tentang siapa yang mendukungnya, akan tetapi bagaimana mengambil keputusan saat ia menjabat. Anies menegaskan, tak ada utang politik bagi pendukung. Namun ia tak menamping, publik kerap beranggapan bahwa ketika kita didukung oleh kelompok konservatif, maka itu cerminan dari tokoh yang diusung. Tapi bukankah kata Anies, sikap pendukung adalah cerminan dari yang didukung? Kok pernyataan Anies malah dibulak-balik seolah-olah si bapak politik genetitas ini dijalimi pasca pilkada DKI? Padahal jelas-jelas, Anies menikmati pendukungnya menggunakan politik genetitas demi memenangkan kursi gubernur. Seharusnya, jika memang Anies merasa tak menggunakan politik genetitas saat pilkub DKI 2017 lalu, Anies bisa kan? Menyuruh pendukung-pendukungnya untuk menyetop politik genetitas? Seharusnya dalam pertarungan tersebut, antara kedua bakal calon adu program, adu visi misi, bukan malah memecah belah dengan menggunakan politik genetitas. Seharusnya Anies bisa menyeruh pendukung-pendukungnya untuk tidak memakai politik yang bisa memecah belah warganya sendiri. Tapi namanya Anies, selagi itu semua bisa menguntungkan elektabilitasnya, maka ia akan tetap menunggangi isu politik genetitas tersebut. Konyolnya, bukan malah merasa malu menggunakan manuver politik kotor semacam itu. Anies justru dengan bangga mengakui manuver politik genetitas di negeri orang. Kan ini jelas blunder, memelintir dan menggiring stigma bahwa politik genetitas adalah hal yang wajar dilakukan dalam kontestasi politik. Anies memang sudah melakukan blunder besar dengan meraih kemenangan di pilkada DKI Jakarta. Tak hanya lewat politik identitas, dengan membawa-bawa nama pribumi dan non-pribumi, tapi juga politisasi ayat dan mayat yang kental dengan aroma busuknya. Kondisi yang saat itu sangat menguntungkan paslon Anies Sandiaga, tapi nggak berusaha dicegah atau dilarang oleh mereka. Aroma kemenangan yang makin tercium ketika Ahok di fitnah melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu. Hanya karena perkataan yang diplesetkan, ditambah tekanan masa, plus kolaborasi sempurna antara para saksi kunci, termasuk Wapres RI sekarang, hingga Hakim yang terpengaruh tekanan masa. Memang, gaya Anies mengungkapkan semua ini begitu tegas dan sangat meyakinkan. Tapi kalau kita menelaat, tindakan yang mana yang dia bilang tegas, nah ini yang tidak kita temukan. Cuma cara ngomong dan tatapan matanya saja yang tegas, tapi isi omongannya kosong melompong. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kejelekan kepemimpinan Anies seperti dibongkar dan diperlihatkan oleh Pak Heru Budi. Saya sih nggak heran kalau mereka panik, tapi malah seneng. Yes, Taman Mini Indonesia Indah buka lagi. Kadrun olok-olok revitalisasi pemerintah pusat, klaim Taman Tebet Kari Anies yang bisa buat parkir air lebih baik, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah, Pak Komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Kita, atas perintah presiden, melakukan renovasi seperti hanya Gelora Gungkarno, ada Masjid Misti Kelal. Memperbaiki itu bisa mengembalikan awalnya dan lebih baik pasti. Jadi hari ini kita meninjau perkembangan terakhir dari renovasi Taman Mini Indonesia Indah. Sudah banyak sekali perkembangan, ini akan menjadi tempat yang menarik, bukan hanya untuk wisata, tetapi juga untuk edukasi. Misalnya musium-musium kementerian juga kita dorong untuk menjadi edukasi. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akhirnya kembali membuka pintu untuk wisatawan. Minggu 20 November kemarin, meski dibatasi sekitar 5.000 orang per hari, sejumlah warga antusias mengunjungi pembukaan wisata pada hari pertama itu. Direktur Eksekutif TMII Emilia Eni Utari mengatakan, sejak dibukanya pembelian tiket secara daring, antusiasme masyarakat semakin membludak. Banyak pengunjung yang puas dengan hasil revitalisasi TMII ini. Mulai dari pelayanannya sampai spot-spotnya yang lebih rapi dan tertata. Hal ini tentu tidak lepas dari upaya pemerintah pusat dalam mengambil alihan revitalisasi. Seperti diketahui, pemerintah pusat merevitalisasi TMII sejak Januari lalu. Cakupan renovasi adalah kawasan TMII yang diantaranya, penataan area gedung utama, renovasi joglo, renovasi museum, penataan landscape anjungan dan pedestrian, penataan halte, area parkir dan gedung pengelola, penataan landscape pulau dari Danau Archipelago, renovasi ex-theater Garuda, ex-museum Telkom, dan Keongmas, penataan landscape pedestrian anjungan, viewing tower, pembangunan community center, dan struktur parkir. Kadrun pendukung Anies kala itu mengolok-olok Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, karena disebut terbengkalai sejak dipegang oleh pemerintah. Di sisi lain, Kadrun pun juga menyebut, Taman Tebel yang ada di Jakarta Selatan penampakannya makin kece, makin keren dikelola Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu terkait postingan di akun Twitter, yang dilansin dari tribunews.com. Pada Kamis 20 Januari 2022, dalam menggahannya tersebut, terdapat video kompilasi perbandingan kondisi Taman atau TMII sebelum dan sesudah dikelola pemerintah. Untuk diketahui, Taman Mini atau TMII resmi diambil alih Sekretariat Negara atau SETNEG pada 1 April 2021 lalu, TMII sebelum dan sesudah diambil alih dan dikelola oleh pemerintah. Ambiar, merusak bukan menambah baik, tweet akun tersebut. Sejalan dengan Kadrun pendukungnya, Anies pun begitu membanggakan keunikan Taman Tebet yang berada di Jakarta Selatan. Anies Baswedan memamerkan Taman Tebet melalui video di channel YouTube miliknya, yang berjudul Ruang Ketiga. Ruang interaksi yang setara diunggah pada Jumat 21 Januari 2022. Dalam video YouTubenya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan Taman Tebet juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Air hujan atau dari kali dari sekitar taman bisa untuk parkir di sekitaran taman tersebut. Sepertinya inilah pernyataan Anies soal parkir air yang menjadi viral itu berasal. Sebelum direvitalisasi, kondisi TMII memang sudah seperti tidak terawat. Kolam renang, tembok, dan gedung-gedung kusam, dan ada bagian yang jebol. Tapi pada kenyataannya, memang sedang tahap revitalisasi dari pemerintah. Jadi wajar, terlihat agak berserakan bukan? Lucunya lagi, bahkan ada juga yang melontarkan fitnah bahwa terbengkalanya obyek wisata tersebut, hingga mengkaitkannya dengan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru yang tengah gencar dibangun. Dari situlah, pemerintah pusat langsung gerak cepat dan membungkam mulut dari para pembenci. Dan sekarang terbukti, TMII berubah menjadi pusat hiburan masyarakat, dan menutup taman-taman bentukan Anies Baswedan menjadi tidak terlihat. Selama menjabat menjadi gubernur di Kaya Jakarta, Anies ini kan cuma bisa ongkang-ongkang kaki di atas meja. Sambil mengamati pusat bekerja di balik layar, untung sudah lengser. Coba kalau masih menjabat, bisa-bisa nanti dia klaim pembangunan TMII yang dijalankan pemerintah pusat. Klaim Taman Tebet saingi TMII yang bisa mengendalikan banjir seperti hanya omong kosong Anies untuk membodohi masyarakat lewat kata-kata. Semua yang Anies ungkapkan soal penyelesaian masalah di Jakarta dibungkam habis oleh pemerintah pusat. Tebet Ecopark malah jadi biang kemacetan dari parkir liar lewat PJ Heru. Pemerintah telah mengembalikan DKI Jakarta ke tempat yang semestinya dan menyelamatkan penderitaan masyarakat selama 5 tahun.